Halo selamat pagi, kembali lagi dengan saya Yusara Yusara TV pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab suam pertanyaan dari audiens saya yang menonton video saya dan menginginkan info pada facebook, email saya dan lain-lain oke saya mulai pertanyaan pertama yang ada di inbox saya ini Univirco dia menanyakan kenapa yang disediakan itu tidak berlaku baik karena di rumah saya sering ke rumah sakit saya juga sering bertanya dengan petugas tugas BPJS karena saya pengguna BPJS terus saya ada pengguna punya teman juga atau pasien lain juga yang menggunakan jam kisda jadi otomatis itu juga bertanya-tanya bagaimana sih jam kisda itu jadi simulanya begini jam kisda memang akan tutup tanggal 31 Mei ini cuma ada juga yang rupa saya sebutkan di video saya sebelumnya karena mereka mengatakan begini tanggal 31 ini jam kisda tutup tapi bisa juga cepat tapi bisa juga maksudnya gini bisa cepat sebelum tanggal 31 atau pas final tanggal 31 jadi india tanggal 31 ini akan ditutup makanya pengguna kartu jam kisda sebagian sudah ditarik nah ini penarikan kartu ini saya juga bingung masih cuma tidak tanya detail itu memang dari jam kisdanya atau dari RT nya cuma saya berpikir secara logika untuk menggunakan jam kisda kan bisa dari RT itu dari RT itu ditarik nah kalau misalnya ada laporan dari pasien lain yang saya temuin mereka jam kisdanya diambil sama RT terus mereka didata mendapatkan kis nah seperti itu jadi bagaimana sih ada pertanyaan lain cara bagaimana dari Marta Linda di Facebook cara ngurus kartu kis cara ngurus kartu kis itu bisa Anda tanyakan pada RT yang ada di tempat Anda karena mereka untuk mendatang Anda dulu Anda ini lain tidak mendapatkan kartu Indonesia Sehat atau kis atau harus menggunakan BPJS ini tergantung dari ekonomi yang Anda punya pertanyaan berikutnya ada halawan suwito kis bisa dipakai enggak di rumah sakit nah untuk pertanyaan ini saya rasa jawabannya pasti iya karena ketika saya ambil rujukan di Buskesmas kita kan sebelum ke rumah sakit kita harus punya surat rujukan dari Buskesmas nah saya disitu dari beberapa pasien yang meminta rujukan selain saya mereka sudah menggunakan kartu kis nah kartu kis dimana sih kira-kira bukan kira-kira ya pastinya dimana sih kita untuk memberikan kartu kis itu di rumah sakit kis itu dikeluarkan oleh BPJS jadi kalian enggak usah bingung atau nunggu kisnya datang dulu ada duduk-duduk itu enggak perlu jadi kalian langsungnya datang ke loketnya BPJS untuk klaim rujukan dari Buskesmas terus ada yang menarik disini dari komennya Trista Utomo saya enggak tahu mengerti banget ya maksudnya mungkin ini peluhan ya dari jam kesmas habis itu jadi jam kesda menggunakan BPJS terawat inap 3 hari disuruh pulang maksudnya belum sumber total jadi begini banyak sekali yang berobat menggunakan jaminan kesehatan untuk saat ini contohnya jam kesda yang sekarang masih berlaku juga dimasukkan di kelas-kelas memang yang sebenarnya mereka ini untuk sumur-sumur kesehatan masuknya sama sih hitungannya cuma untuk jam kesda kan enggak mungkin dapat kelas 1 mungkin seperti itu saya enggak tahu karena saya tidak menggunakan kesda jadi ketika saya punya teman pasien juga karena saya sering ke rumah sakit jadi saya punya teman pasien mereka harus di roti inap harusnya jam BPJS-nya kelas 1 mereka dapat kelas 3 karena alasannya untuk kelas 1 dan kelas 2 itu sudah full otomatis dia ditampung di kelas 3 nah nanti kalau sudah ada yang kosong di kelas 2 atau kelas 1 mereka dinaikkan sampai dapat kelas 1 jadi begini kalau misalnya kita untuk pendidikan pribadi sendiri ya mungkin ya aku harus 75% sembuh baru dari keluar dari rumah sakit bagaimana kenapa kalian dikeluarin ketika sudah 3 hari atau mungkin seminggu dari rumah sakit dikeluarin bisa rawat jalan dan lain kalau menurut pribadi saya mungkin itu ada di dokter kali ya karena dari dokter ini bisa menilai pasien ini bisa di rawat jalan atau enggak kalau misalnya dia mereka berpikir oh ini sudah bisa rawat jalan otomatis pasien ini akan dianjurkan untuk keluar di rumah sakit dan di rawat jalan mungkin seperti itu tapi mengerti bagaimana penilaian dari dokter kemudian dari perawat dan lain-lain kalian kalau bisa dikeluarkan pasti memenuhi sarah bulu itu yang saya tahu dari rumah sakit rumah sakit enggak mungkin mengeluarkan orang yang lagi sakit karena saya punya teman pasien juga di ortopedi dia operasi tulang belakang dia di rumah sakit itu selama 3 bulan dia menggunakan jaminan BPJS sekarang begini kalau misalnya dia operasi besar tulang belakang gitu ya terus misalnya di tiga hari dikeluarkan otomatis enggak lojikan nah kenapa yang ada yang tiga hari bisa dikeluarkan itu menurut pemikiran saya dan logika saya berarti dia ini sudah bisa rawat jalan itu aja jadi jadi masalahnya begini saya berpikir habis itu kan bilangnya lebih bagus udahlah bayar uang sendiri kayaknya kalau bagi orang yang mampu uangnya oke-oke aja sih enggak masalah tapi kalau misalnya orang yang uangnya juga pas-pasan kalau kita suruh dia bayar sendiri ya enggak mungkin bisa kan jadi saya saranin buat teman-teman yang kira-kira ya keberatan dari biaya rumah sakit juga sekarang tidak dikatakan murah lebih bagus mengurus KIS atau BPJS-nya karena begini untuk pengalaman pribadi saya saya masuk MRI eh tunggu belum saya masuk otopolis dulu untuk ronsen ya radiologi otopolis setelah itu masuk CT scan setelah CT scan saya masuk MRI di MRI saya mendapat beberapa bagian yang harus di MRI satu titik MRI misalnya bagian jantung bagian jantung doang yang di MRI itu harganya tiga juta yang saya tahu terus ya untuk bagian paru-paru tiga juta karena saya juga bertanya apa tugasnya seperti itu bayangkan kalau saya sudah di dalam catat itu ratanya saya punya tiga bagian berarti kalau tiga bagian dikali tiga tiga juta berarti sembilan juta dong itu baru ronsen maksudnya di MRI belum biaya obat obatnya dan lain-lain saya mendapatkan satu obat patent itu harganya lebih dari satu juta tiga ratus itu untuk tiga puluh tiga 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 puluh tablet tapi tabletnya itu seperti sob gel itu satu juta tiga ratus bayangin kalau kalian tidak mempunyai jaminan untuk diri saya sendiri saya sudah menghabiskan sepuluh juta tiga ratus belum urusan yang lain saya ditanganin banyak dokter juga karena saya ada masalah masalah antibody saya terlalu melebihi batas memproduksi jadi saya minta maksudnya disini eh maka curhat ya jadi saya harus menstabilkan antibody saya biar normal bagi teman-teman bisa ikutin sarannya si siapa nih saya catat R R Midalia katanya datang aja ke BPJS itu satu jawaban yang benar misalnya kalian mengurus ke RT kok saya dari saya pribadi ya kalian lapor dulu di RT pengguna jam kisda lapor ke RT minta surat lampiran ke RT dan baru bawa ke BPJS karena takutnya nanti ketika di BPJS diminta lagi mana dana RT atau lampiran dari RT takutnya seperti itu kita jaga-jaga duat jadi tidak ada bolak-balik karena untuk antri BPJS sendiri itu banyak banget nah pesan dari saya secara pribadi ya untuk kalian pengguna BPJS itu tidak usah merasa khawatir karena ada juga pertanyaan dari saya apakah BPJS akan ditutup saya rasa itu tidak akan ditutup karena malah BPJS mengeluarkan kis nah bagi pengguna jam kisda kalian cepat untuk mengurus kis anda caranya datangin RT untuk bikin lampiran yang anda berikan di BPJS ini saran dari saya untuk prosedur kedepannya nanti harus ini dan itu untuk RT urusannya bukan dari saya karena saya sendiri mendapatkan infonya untuk kis ini belum bisa banget karena ketika saya mau daftarin data ke BPJS BPJS itu sangat sibuk jadi saya gak bisa interview mereka kalau mereka seperti jam kisda masih ada banyak long waktu masuk pasiennya gak terlalu banyak saya bisa untuk interview mereka bagaimana mendapat pendataan dari mereka cuma untuk jam kisda saya susah saya mau datang ke kantor jam kisda itu misalnya BPJS untuk BPJS saya susah untuk dilokit BPJS itu penuh banget orangnya dan mereka harus proses itu cepat yang kedua walaupun itu kita datangin di BPJS itu manusia banyak banget jadi saya bingung harus tanya di mana cuma disini yang saya ketahui untuk kis itu dikeluarkan oleh BPJS dan kalian bisa mendatangi BPJS untuk minta informasi yang lebih lanjut kemungkinan RT mungkin tahu atau tidak saya gak ngerti ya harusnya itu tugasnya RT yang mereka tahu gitu cuma kalau menurut jelasnya kita ikutin sarannya Ernie Dahlia yang ada di Facebook susah dia bener banget langsung datang aja ke jam kaki apa ke BPJS kantor BPJS yang ada di dekat flyover itu saya lupa itu untuk pengurusan BPJS pribadi disitu di dekat flyover sih tuh pokoknya saya lupa jalannya apa itu karena saya jarang jalan saya tahunya cuma mal jalan mal aja gitu kalau misalnya rumah sakit yang lain saya gak gak KBW mengerti walaupun saya orang sama rindu hasil oke ada satu pertanyaan lagi saya lupa katanya begini Rian Rian Saputra ini bilang kukar jam kesda masih berlaku oke ini saya infokan ini hal yang paling penting sebenarnya di bagian sesi terakhir ini saya punya keluarga dan tinggal di bulu rumah hakam itu di bagian belayan baik saya orang pembau di belayan sana dan mereka dan keluarga saya ini bermasalah saya gak tahu hubungnya itu langsung dapat rujukan dari rumah sakit yang ada di kota bangun atau Tenggarong saya lupa yang ini baru bulan ini dapat rujukan ke rumah dan ternyata bayar 25 juta prosesnya gak bukan yang mau apa ya cuma ini faktanya gitu mau gimana lagi jadi jam kaya sudah pukar kayaknya enggak nge-over deh kenapa kaya disuruh bayar 25 juta itu intinya jadi untuk si Rian Saputra kalau anda ingin mencoba boleh anda menggunakan jam gesda anda di rumah sakit yang ada di Samarinda karena di Samarinda sendiri untuk jam gesda semua semua all in dari rumah sakit SMJ saya di rumah sekumum saya sudah datangin dan katanya pengenir petugasnya bulan ini terakhir jadi kita mau ngapain lagi gitu kan ya itu serah anda aja kalau misalnya pengen menggunakan jam gesda anda silahkan cuma ini bener-bener informasi dari saya saya dapat dari petugasnya mau bagaimana lagi mau kita ubah mau kita mau ngotot itu palingan datang di rumah sakit tapi petugasnya nggak ada yang cuma ada BPJS dan semoga aja begini semoga aja loketnya jam gesda itu diganti kiss karena orang bingung mungkinnya ada BPJS BPJS juga cover kiss cuma harapan saya semoga loketnya jam gesda itu yang mendukin kiss jadi saya bisa buat video berikutnya untuk interview mereka bagaimana data yang diperlukan untuk mendapatkan kartu kiss dan lain-lain nanti saya buatkan video berikutnya jika memang saya dapat datanya jadi tanggal tiga ini kemungkinan saya ada ke rumah sakit semukan harusnya tanggal tiga satu habis tanggal tiga dan tujuh belas saya ada di rumah sakit semoga itu loketnya dibuat sama petugas nya kiss jadi datanya lebih akurat saya dapatnya saya tidak bisa membuat data harus begini harus begitu karena saya mendapatkan informasi sebegini adanya cuma untuk membantu teman-teman niat saya cuma untuk membantu teman-teman bagaimana teman-teman kalau misalnya ini habis karena kebanyakan orang tidak tahu masalah kiss mungkin anda tahu yang menonton video ini mungkin anda tahu tentang kiss tapi di luar sana banyak yang tidak tahu masalah kiss bayangkan kalau misalnya terjadi keluarga kalian sendiri kasihan bukan mereka tidak tahu kiss mereka tidak punya uang mereka mau bayar jaminan lain atau asuran lain menggunakan uang mereka tidak punya uang tapi dengan anda mengetahui dengan adanya video ini yang saya buat semoga anaknya lagi main di facebook apalagi busam ini kan grupnya lagi sangat banyak dari zaman dulu saya tahu dan saya juga ikut kok darinya dulu saya harap ini video di share untuk keluarga kalian dan tim ini menjadi suatu informasi yang paling akurat dan mereka bisa mendapatkan jaminan secara gratis kembali ini sekian video dari saya saya rasa cukup saya tidak tahu apa lagi tapi jika kalian punya pertanyaan lain silahkan komen di bawah video ini saya akan membaca lagi semua komentar anda dan saya akan menjawab menggunakan video seperti ini juga karena ketika saya menjawab dengan teks juga langsung menjawab teks teks itu saya rasa itu kurang bagus dan orang yang membacanya pun juga sedikit dan saya suka bikin video biar yang semuanya tahu saya akan mencatat semua pertanyaan anda yang bertanya saya merset ini video kembali dan anda mendapatkan informasi itu semuanya saya tidak pengen memberi satu informasi untuk yang bertanya saja tapi yang tidak bertanya pun mendapatkan jawaban dari pertanyaan teman-teman yang bertanya oke untuk yang suka video ini silahkan like dan share video ini kepada keluarga anda dan saya minta yang lagi juga yang member ada di youtube subscribe video saya karena saya akan membuat banyak video bukan dari kesehatan saja dan informasi wisata dan lain yang ada di kalimantan ini rencana saya jadi saya akan membuat banyak video apapun itu dan kalian akan mendapat update-nya dari channel wisata SEO TV oke sekian video dari saya see you